Hari ini saya membaca sebuah tulisan dengan judul Kepemimpinan sebagai fenomena psikologis Sangat penting untuk disimat oleh para pemimpin di berbagai peringkat dalam komunitas Kepemimpinan, jika dilihat melalui kacamata psikologi Lebih dari sekadar menjalankan otoritas Ini menjadi fenomena psikologis di mana kepribadian, keyakinan, dan proses kognitif Para pemimpin saling terkait dengan peran kepemimpinan mereka Di sini, para pemimpin bukan semata-mata agen kebijakan Mereka adalah individu dengan profil psikologis berbeda Yang memengaruhi gaya kepemimpinan dan pendekatan pengambilan keputusannya Ciri-ciri kepribadian dan kepemimpinan Karisma dan pengaruhnya Karisma, sebuah karakteristik dari banyak pemimpin Berakar pada kepribadian Pemimpin yang memiliki sifat karismatik seringkali menginspirasi dan memobilisasi pengikutnya Melalui kehadiran yang magnetis, komunikasi persuasif, dan kemampuan membangkitkan emosi Psikologi sosial menyelidiki asal-usul dan dampak karisma terhadap efektivitas kepemimpinan Pemimpinan Otoritarianisme vs. Keterbukaan Tipe kepribadian otoriter dan pasangannya Keterbukaan, secara signifikan membentuk gaya kepemimpinan Pemimpin otoriter mungkin menekankan kontrol dan ketertiban Sementara pemimpin yang memiliki keterbukaan tinggi mungkin menunjukkan fleksibilitas dan kemauan untuk mencari solusi inovatif Psikologi sosial mengeksplorasi bagaimana dimensi kepribadian ini berdampak pada tata kelola dan pilihan kebijakan Kecerdasan emosional Kemampuan untuk memahami dan mengelola emosi, yang dikenal sebagai kecerdasan emosional, merupakan aspek penting dari kepemimpinan yang efektif Psikologi sosial menyelidiki bagaimana para pemimpin menafigasi situasi yang penuh emosi, terhubung dengan beragam karakter teamwork, dan menggunakan empati untuk membangun aliansi atau mengelola konflik Kecenderungan mengambil risiko Kepemimpinan seringkali melibatkan pengambilan keputusan dalam skenario berisiko tinggi Psikologi sosial mengkaji peran ciri-ciri kepribadian, seperti kecenderungan mengambil risiko dalam membentuk pendekatan pemimpin terhadap tantangan Beberapa pemimpin mungkin menganggap risiko sebagai sebuah peluang, sementara yang lain mungkin mengadopsi strategi yang lebih hati-hati Kemampuan beradaptasi dan ketahanan Lanskap organisasi di zaman modern ini bersifat dinamis dan tidak dapat diprediksi Pemimpin yang menunjukkan kemampuan beradaptasi dan ketahanan dalam menghadapi kesulitan akan lebih siap menghadapi masa-masa sulit Psikologi sosial mengeksplorasi bagaimana perbedaan kepribadian individu berkontribusi terhadap kapasitas pemimpin dalam menghadapi krisis dan beradaptasi dengan perubahan keadaan Gaya kepemimpinan Kepemimpinan transformasional Pemimpin transformasional menginspirasi pengikutnya dengan mengacu pada cita-cita dan nilai-nilai mereka yang lebih tinggi Psikologi sosial menyelidiki ciri-ciri kepribadian yang terkait dengan kepemimpinan transformasional, termasuk visi, karisma, dan kemampuan mengartikulasikan narasi yang menarik Kepemimpinan transaksional Pemimpin transaksional fokus pada tugas-tugas rutin, menggunakan penghargaan dan hukuman untuk memotivasi pengikut Psikologi sosial menyelidiki dinamika psikologis yang mempengaruhi ketergantungan pemimpin pada pendekatan transaksional dan dampaknya terhadap organisasi Kepemimpinan demokratis Pemimpin demokratis menekankan kolaborasi dan pengambilan keputusan bersama Psikologi sosial mengeksplorasi ciri-ciri kepribadian yang selaras dengan gaya kepemimpinan demokratis Seperti kemauan untuk mendengarkan, keterbukaan terhadap perspektif yang beragam, dan komitmen terhadap inklusivitas Hubungan internasional Dalam bidang hubungan internasional, kepribadian pemimpin mempengaruhi strategi diplomasi, gaya negosiasi, dan kemampuan membangun aliansi Psikologi sosial mengkaji bagaimana ciri-ciri pribadi mempengaruhi pendekatan seorang pemimpin terhadap urusan global, penyelesaian konflik, dan kerjasama Persepsi dan citra publik Persepsi publik terhadap pemimpin sangat terkait dengan kepribadiannya Psikologi sosial mengeksplorasi peran pembangunan citra, hubungan masyarakat, dan penyelarasan kepribadian pemimpin dengan harapan publik Karisma atau keterhubungan seorang pemimpin dapat mempengaruhi efektivitas mereka secara signifikan Pengambilan keputusan kebijakan Kepribadian seorang pemimpin dapat membentuk agenda kebijakan dan proses pengambilan keputusan Psikologi sosial menyelidiki bagaimana gaya kognitif, toleransi risiko, dan nilai-nilai pemimpin berdampak pada perumusan dan pelaksanaan kebijakan Memengaruhi kehidupan komunitas dan arah perjalanan organisasi Tantangan kepemimpinan Bias kognitif Pemimpin, seperti halnya semua individu, rentan terhadap bias kognitif yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan Psikologi sosial mengeksplorasi bagaimana bias seperti bias konfirmasi, terlalu percaya diri, atau pemikiran kelompok dapat berdampak pada persepsi dan pilihan pemimpin Stres dan kelelahan Sifat kepemimpinan yang menuntut dapat menyebabkan stres dan kelelahan Psikologi sosial menyelidiki bagaimana ciri-ciri kepribadian mempengaruhi ketahanan pemimpin, mekanisme penanggulangan, dan potensi kelelahan, yang dapat berdampak besar pada kinerja managerial Dilema etika Para pemimpin seringkali menghadapi dilema etika dalam mencapai tujuan politik Psikologi sosial menyelidiki bagaimana kepribadian individu mempengaruhi pengambilan keputusan etis Para pemimpin, memeriksa faktor-faktor seperti penalaran moral, integritas, dan kemampuan untuk menafigasi kompleksitas moral Kesimpulan, dalam hubungan antara kepemimpinan dan kepribadian, psikologi sosial memberikan sebuah lensa mendalam yang melaluinya kita dapat memahami tarian rumit antara sifat-sifat individu dan kompleksitas sebuah organisasi Pemimpin bukan sekadar pelaksana kebijakan, mereka adalah individu-individu yang kepribadiannya membentuk narasi komunitas Saat kita menafigasi lanskap global yang terus berkembang, keterkaitan antara karisma, otoritas, kemampuan beradaptasi, dan pertimbangan etis menjadi pusat perhatian Yang memengaruhi jalannya sejarah dan kesejahteraan anggota komunitas Dengan menyelesaikan psikologi politik kepemimpinan, kita mendapatkan wawasan tentang motivasi, tantangan, dan potensi kemenangan yang membentuk para pemimpin yang, pada gilirannya, membentuk karakter komunitas dan organisasi Terima kasih telah menonton!